Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di Gendra channel kali ini saya berada di warja yang teman pagi-pagi jalan-jalan lagi kita ke warja yang rencananya sih ini mau ke daerah miren saya coba cari-cari kemarin di Google miren itu desa atau apa ya kayaknya jalan sih jalan miren atau soalnya ada yang request Mas tolong Hai lihat suasananya miren namun lampu merah kita berhenti dulu temen-temen Oh sudah hijau ternyata rezeki kita ini suasananya pagi hari ini lumayan rame temen-temen hari Minggu warja yang sesana paginya kayak gini tak kalem-kalem aja ini sebelah kiri posek warjaya kita lihat ini ada dan sel ini setelah kiri kantor Kecamatan Tanjung Anom kita sampai di pasar warjaya yang namun harus hati-hati karena ramai ini teman-teman kalau kerasnya jadi kita akan menuju kemiran ya teman-teman pagi hari ini entah itu benar sesuai harapan yang request kemarin atau enggak soalnya saya cuma lihat di Google map pameran itu sebuah jalan ternyata kita belok ke kiri belok kiri terus ya teman-teman tulisannya tadi sebelah kiri ini pekesmas Tanjung Anom lagi renovasi ternyata ini mungkin jalanannya hampir ke arah desa Ngadirjo dengan yang di video saya sebelumnya sempat lewat sini sesananya pagar ini sedikit mendung dengan angin yang sepoi-sepoi buat tidur ini enak temen-temen jadi ini nanti di depan kita belok ke arah kanan temen-temen kalau lurus kemarin ke arah Ngadirjo ini kita ambil kanan arah pinggir tangkis sungai temen-temen suasananya seperti ini pagi hari ini kita masuk desa Sidorjo ini untuk kondisi jalanannya bagus ya teman-teman di desa ini sederjo arah menuju miran bulan bulan ini banyak yang ngadain acara mantenan temen-temen nikah sampai sini kondisi jalanannya mulai berlubang kita belok ke kiri saya lihat di Google Map itu miran itu adanya daerah sini temen-temen jalan ini lurus ke depan ini tapi tadi kok ada tulisannya jenon gitu dusun jenon untuk kondisi jalanannya memang desa banyak yang berlubang gak iklim dulu pernah lewat sini temen-temen ini ada tulisannya jenon Sidorjo dusun jenon jadi buat temen-temen yang ngerti daerah ini bener miran atau enggaknya bisa nulis atau ngetik di kolom komentar temen-temen soalnya kemarin yang request sama bilang ke miran Mas gitu jadi buat temen-temen yang pengen request itu mohon lengkap ya jadi kayak misalnya miran desanya miran terus kecamatannya mana Tanjung Anom apa gimana gitu jadi saya biar cari di Google Map nggak bingung misalnya ini kemarin saya cek di Google Map itu arahnya sini temen-temen miran ini titik temunya di daerah sini terus lurus ke depan temen-temen tapi kalau saya lurus ke depan nanti itu gang buntu jadi kalau miran ini lurus ke sana temen-temen ini saya coba keliling-keliling aja ini kita masuk jajar Sidorjo kalau nggak salah ya tadi sana jenon Sidorjo tapi sini masih Sidorjo tapi dusunnya jajar atau apa itu saya lihat di mbah Google Map banyak kolam ikannya temen-temen disini ternyata sahasananya pagi hari desanya daerah Sidorjo sini sepi temen-temen ini ada penjual sayuran keliling kalau orang Jawa baku letek temen-temen ini ada SD Negeri 4 Sidorjo kita bolak ke kiri temen-temen nanti ini video saya tembusin ke daerah jalan raya Surabaya temen-temen nganjuk Surabaya nanti tembusnya ke ngeracek Oh ini dia temen-temen dusun miran ternyata miran itu sini saya lihat tadi ada pelangnya temen-temen kayak pelang pembangunan miran ternyata daerah sini temen-temen baru tahu juga saya sebenarnya sudah sering lewat sini dulu tapi untuk kondisi jalanannya bisa dilihat ini becak banyak yang berlobang musim hujan temen-temen ternyata miran itu dusun saya kira itu miran itu desa kita pelan-pelan aja karena memang di depan ada truk mau acara nikahan itu ini tulisannya ketua RT dusun miran kita di depan nanti ada perempatan kita belok ke kanan temen-temen waduh truknya juga belok ke kanan kita coba nyalip temen-temen biar pemandangannya nggak terkai ini ternyata miran kalau sana nanti area sawah-sawah temen-temen kita coba nyalip ini ada kolam lagi temen-temen kolam yang buat ternak ikan ini bisa ini asfalnya banyak yang berlobang ini suasananya masuk area sawah-sawah temen-temen kalau di depan nanti kalau tidak salah itu blimbing ini pinggir-pinggir sawahnya ada lampunya temen-temen penerangan jadi sudah update ini sebelumnya saya dulu sekitar lima tahunan yang lalu itu sering lewat sini belum ada temen-temen lampu kayak gini saya sekarang udah dikasih penerangan memang kalau malam ya jelas gelap banget temen-temen karena memang area sawah-sawah ini nanti kita tembuskan ke jalanan arah Surabaya teman-temen atau ngeracek nanti tembusnya suasananya pagari ini belum kelihatan mataharinya ini adalah yang jualan makanan dengan pecel kayaknya temen-temen kita masuk limbing kita belok ke kiri aja temen-temen sebetulnya kalau lurus itu juga bisa nanti lurus notok belok kiri ini kita coba lewat kiri aja ini dosen gelimbing desanya banjaranyar temen-temen temen-temen udah berapa tempat ini tadi kayak ngacaran itu temen-temen ini kita lurus kita sampai di jalan raya temen-temen oke temen-temen buat temen-temen yang baru mampir bisa klik tombol subscribe-nya dan temen-temen yang sudah subscribe jangan lupa tombol like-nya di klik juga dan jika perlu di share ya temen-temen ini kita sudah sampai di perlintasan kereta api sekian dulu temen-temen video saya kali ini di depan itu udah meracet kalau ke arah kanan arah surafaya sampai jumpa ya temen-temen di video saya berikutnya dadah selamat menikmati